Selamat sore, saya atas nama Stella Victoria Sanan dengan im dari 3030107 jurusan Sosiologi Kelas C Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya Makalah Sosiologi Komunikasi Sosiologi sebagai landasan ilmu komunikasi dapat dilihat dari fokus sosiologi yang mempelajari manusia dalam kehidupan bermasyarakat Sejarah kelahiran Sosiologi Komunikasi Asal mula kejadian komunikasi di dalam sosiologi bermula dari akar tradisi pemikiran Karl Marx Karl Marx merupakan salah satu pendiri sosiologi yang beraliran Jerman Sementara Claude Herrin, Saint-Simon, Auguste Comet, Comte, dan Emile Durkien merupakan ahli sosiologi yang beraliran Perancis Sejak awal, sosiologi telah menaruh perhatian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial Antara seseorang dan orang lain Hal yang disebut oleh Komte sebagai sosial dinamik Kesadaran kolektif oleh Durkheim Interaksi sosial oleh Marx Serta tindakan komunikatif dan teori komunikasi oleh Habermas adalah awal mula akhirnya Resektif Sosiologi Komunikasi Rana Sosiologi Komunikasi Rana Sosiologi Komunikasi berbeda dengan studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan Dengan kata lain, objek sosiologi komunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum dan tidak mengambil objek komunikasi secara utuh Dan akan tetapi sosiologi komunikasi menjembatkan studi sosiologi dan studi komunikasi Jembatan itu dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial Yang dalam sosiologi juga dikenal dengan subjek kaji masalah-masalah komunikasi Kemudian menariknya ke dalam studi komunikasi yang berkaitan erat dengan sosiologi Yaitu studi-studi media, dampak media maupun perkembangan teknologi komunikasi Kompleksitas Sosiologi Komunikasi Studi Sosiologi Komunikasi bersifat interdisipliner Artinya, sosiologi tidak saja membatasi daripada persoalan komunikasi dan seluk beluknya Tetapi juga membuka daripada konstribusi disiplin ilmu lainnya Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan saman Karena bersetujuan langsung dengan berbagai disiplin ilmu Maka studi sosiologi komunikasi menjadi rumit atau kompleks Inti dari interaksi sosial adalah komunikasi Karena muncul kekhususan dalam sosiologi yang dinamakan sosiologi komunikasi Yaitu ilmu yang mempelajari atau menganalisis komunikasi dari sisi sosiologi Sosiologi komunikasi ini kita akan mempelajari komunikasi yang terdiri dalam kehidupan masyarakat Baik komunikasi yang terjadi dalam masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan Komunikasi masa dan efeknya Komunikasi yang terjadi antar masyarakat yang berbeda budaya Hubungan antar komunikasi dan perubahan sosial Serta pembangunan bagi masyarakat Dan juga teknologi komunikasi yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat Objek sosiologi komunikasi adalah Manusia yang menekankan pada aspek aktivitas manusia Sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologis Yaitu aspek sosial dan komunikasi Aspek ini merupakan aspek dominan dan kehidupan manusia bersama orang lain Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih